Assalamualaikum Sobat Sehat, Salam Hangat Tetap Semangat Kamu datang di tempat yang tepat, ilmu yang bermanfaat jangan terlewat Berjumpa lagi dengan saya Novita di Novito Hari ini saya akan berbagi tips dengan kalian bagaimana mengoptimalkan kecerdasan otak anak pada seribu hari pertama kehidupan Pasti penasaran kan? Jadi simak videonya sampai selesai ya Masa-masa keemasan atau biasa disebut dengan golden period yaitu pada seribu hari pertama kehidupan Karena pada fase ini tidak dapat diulang dan merupakan waktu kritis yang menentukan tumbuh dan perkembangnya otak anak Seribu hari pertama ini dihitung sejak masa kehamilan yaitu 270 hari sampai dengan anak usia 2 tahun yaitu 730 hari Taukah Sobat Sehat disini bahwa 80% otak berkembang pada masa-masa keemasan atau golden period ini? Pada saat seorang perempuan hamil usia 2 bulan, janin di dalam kandungan sudah mulai berkembang dengan pesat Kepala tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan yang lain sehingga sobat sehat Pada masa-masa ini adalah waktu yang paling tepat untuk membentuk anak yang cerdas ya Nah pada trimester 1 ini juga merupakan masa-masa kritis bayi Pada masa ini resiko gangguan pertumbuhan bayi sangat tinggi Saya paparkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan otak janin Dan menghasilkan peningkatan resiko gangguan sistem serah pusat setelah melahirkan Yang pertama yaitu adanya faktor infeksi selamat kehamilan Gizi yang buruk, asupan alkohol, obat-obatan, terjadinya hipoksia, paparan logam, stres, asupan kafein, dan faktor dari hormon Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor infeksi Infeksi selamat kehamilan tentunya membuat khawatir bagi ibu hamil ya Apalagi jika infeksi tersebut dapat berdampak terhadap janin di dalam kandungan Infeksi sendiri dapat membahayakan janin dengan salah satu dari tiga cara berikut Yang pertama yaitu membahayakan ibu membuat tubuhnya lemah Kemudian yang kedua membuat perubahan yang menimbulkan kelainan kelahiran Dan yang ketiga memicu persalinan prematur atau keguguran Contoh dari infeksi yang terjadi selama kehamilan yang dapat membahayakan bayi Yaitu cajar air, hepatitis B, virus Zika, rubella, tosoplasmosis, klamidia, sitomegalovirus, dan lain sebagainya Karenanya sebuah sehat penting ya untuk sebelum dan selama kehamilan Untuk senantiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah infeksi ini Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi otak janin adalah gisi yang buruk Ibu hamil penting ya untuk senantiasa memperhatikan asupan makanan selama kehamilan Karena janin juga bergantung dengan status gisi ibu tersebut Asupan jumlah kalori yang cukup, tidak cukup untuk mengoptimalkan gisi bagi janin Karena kualitas makanan juga sangat penting dalam perkembangan sensitif dan masa kritis anak ini Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi otak janin adalah asupan alkohol Alkohol yang dikonsumsi oleh wanita hamil dapat dengan mudah melewati placenta Dan meningkatkan konsentrasi alkohol dalam darah janin Alkohol juga dapat berdampak terhadap berkurangnya IQ anak Berikut saya perlihatkan hasil sitiskan dari anak usia 2 tahun yang lahir dari wanita yang alkoholi Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi otak janin adalah beberapa jenis obat-obatan Yang pertama yaitu dampak penggunaan kokain Berdampak terhadap perkembangan motorik yang buruk pada bayi Keguguran, terlepasnya placenta dari dinding rahim yang lebih awal Hingga janin meninggal di dalam kandungan Kemudian terdapat juga beberapa jenis obat antidepresan Hal ini dapat berakibat buruk seperti cacat jantung dan resiko guguran Dan yang terakhir yaitu dampak penggunaan obat jerawat Atau pada produk anti-aging seperti retinoid Ini bersifat teratogenik atau dapat menyebabkan kelainan pada organ jantung dan otak bayi Faktor yang kelima yang dapat mempengaruhi perkembangan otak janin Adalah terjadinya hipoksia selama kehamilan Hipoksia intrauterin terjadi ketika janin kekurangan suplai oksigen yang memadai Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit kardiofaskular ibu yang sudah ada sebelumnya Anemia, infeksi, peradangan kronis dan kebiasaan merokok selama kehamilan Hipoksia intrauterin dapat menyebabkan kerusakan sel yang terjadi dalam sistem saraf pusat Faktor yang keenam yaitu paparan logam Tanpa disadari banyak bahan kimia terdapat di sekitar kita Bila tubuh ibu hamil mengkonsumsi atau terpapar oleh zat kimia tersebut Tentunya efeknya akan sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin Unsur-unsur logam banyak terkandung di lingkungan sekitar kita tanpa disadari Yaitu seperti cat rumah, baterai, bensin, kosmetik, produk kaleng, beberapa jenis mainan anak, dan lain sebagainya Paparan logam pada ibu hamil seperti kromium, timbal, arsenik Dapat menyebabkan aborsi spontan, kelainan genetik, kelahiran prematur, gangguan perkembangan syarah, cacat perkembangan, dan kelainan perilaku Faktor yang ketujuh yang dapat mempengaruhi perkembangan otak janin adalah stres selama kehamilan Stres pada ibu hamil dapat berdampak terhadap perilaku anak dan juga menurunnya kekebalan tubuh ibu Hal ini tentunya berdampak terhadap rentannya ibu terhadap infeksi, berat badan lahir yang lebih rendah, terjadinya kelahiran prematur, kemudian anak yang lebih beraktif, dan peningkatan kecemasan Sehingga saat hamil pentingnya untuk senantiasa mencegah dari stres Faktor yang ke delapan yaitu asupan kafein yang berlebihan Asupan kafein perlu diperhatikan dan dijaga ya selama kehamilan Karena jika dikonsumsi terlalu berlebihan tentunya dapat membahayakan ibu hamil dan janin di dalam kandungan Dampaknya apa saja? Dampaknya yaitu dapat menimbulkan keguguran, berat badan bayi yang lebih rendah, terjadinya anemia, dan resiko peningkatan gangguan kognitif pada anak Kafein tersebut tidak hanya terdapat pada kopi saja, tetapi juga pada minuman teh, minuman berisoda, dan minuman berenergi Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi perkembangan otak janin adalah hormon Selama kehamilan, kebutuhan iodium meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan sebelumnya karena diperlukan untuk memasuk ke janin Kekurangan asupan iodium diduga sebagai penyebab utama terjadinya hipotiroid ini Hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid pada ibu hamil dapat berakibat pada tubuh anak yang lebih pendek atau disebut dengan kretin Kemudian juga ditandai dengan kerusakan otak yang permanen dan berakibat terhadap penurunan percedasan atau IQ anak Sehingga pada ibu hamil penting yang untuk melakukan pemeriksaan hormon tiroid ini Terima kasih ya teman-teman sudah mampir di videoku kali ini Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe Supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya Saya Iji Pamit undur diri dulu Jika ada ilmu yang didapat, semoga bisa memberikan perfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe